Tadah, Dati! Halo semuanya ketemu lagi sama Mas Arkan Selamat pagi dari kota Jambi Jadi saat ini aku berada di Ancol Bukan Ancol Jakarta tapi di Ancol kota Jambi Dan di belakang gue saat ini adalah Jembatan Gentala RC Jadi hari ini aku berada di kota Jambi Untuk pertama kalinya aku stay di kota Jambi Walaupun cuma satu malam Setelah kemarin abis naik bus ALS dari Surabaya ke Medan Seharusnya tapi aku turun di Jambi Sebelum aku mulai videonya aku mau klarifikasi dulu nih Kenapa akhirnya aku memutuskan untuk turun naik bus ALS di Jambi Tidak full sampai Medan Jadi sebenernya temen-temen Planningnya atau rencananya itu memang aku sampai Medan Makanya kalau nonton video part pertamanya Itu temen-temen tau kalau aku beli tiketnya itu dari Surabaya ke Medan Dengan harga 800 ribu rupiah Tapi rencananya itu adalah ketika sampai Medan Aku langsung naik pesawat dari Medan ke Jakarta Bus ALS yang kita naikin kan pemberangkatan kemarin hari Senin Senin sore ya Senin sore Maghrib Senin Maghrib kemudian rencana tiba di Medan itu hari Jumat temen-temen Tanggal 16 Agustus Nah kalau tiba di Medan hari Jumat tanggal 16 Agustus Malamnya itu aku langsung pesawat dari Medan ke Jakarta Karena tanggal 17 Agustusnya aku ada ikut upacara 17 Agustus di Jakarta Jadi planningnya itu memang Surabaya Medan Medan Jakartanya pesawat Tapi setelah aku pikir-pikir aku kan udah sering juga ke Medan ya Mungkin temen-temen yang udah ikutin channel Mas Arkan Dua tahun setahun kebelakang udah tau tuh Kalau aku udah sering ke Medan naik ALS 388 Naik ALS 246 Naik Sempatistar Naik ALS 083 Terakhir kemarin ya Jadi sudah lumayan sering ke Medan Aku belum pernah bermalam di Jambi Dan kalau ke Medan Aku pulangnya naik pesawat Itu gak bisa ngonten Dan pesawat dari Medan ke Jakarta Saat ini lagi lumayan mahal Mungkin sekitar paling murah 1,4 juta Paling mahal 1,6 juta untuk yang ekonomi Dan aku gak bisa ngonten Terus aku pikir-pikir Gimana kalau turun di Jambi Terus dari Jambi ke Jakarta Itu aku naik bus yang belum pernah aku naikin Yaitu adalah Ramayana Jadilah aku turun di Jambi Dan aku langsung pulang naik bus Ramayana Jadi pada video kali ini Kita akan melakukan perjalanan Dengan bus yang belum pernah aku naikin sama sekali Yaitu PO Ramayana Ini aku lumayan excited di Jambi Karena aku belum pernah sejujurnya ke Jambi Bermalam ya Kalau ngelewatin udah beberapa kali Waktu itu naik Sempatistar udah pernah lewatin sini Terus Kalau bermalam Cuman kali ini aja Terus aku kesini Ini salah satu tempat Kayaknya destinasi wajib Kalau ada Wisatawan Atau orang yang baru pertama kali berkunjung ke Jambi Ini jembatan Gentala RC ini Ini jembatannya Terus disana itu ada Tower Jadi tower yang diatasnya ada jamnya gitu lah Namanya Tower Gentala RC juga Gitu Jadi luar biasa lah Ini untuk pertama kalinya Aku ke Jambi Langsung melihat Ini adalah sungai Batanghari Dan ternyata di sungai ini ada Banyak aktivitas loh temen-temen Kayak perahu-perahu gitu Terus juga dilewati sama kapal tongkang Yang bawa batu bara Cuman ini tumben nih Belum ada yang lewat Mau cobain ke atas gak? Nyebrang pake jembatan itu Cobain yuk Terus juga Karena ini aku baru pertama kalinya ke Jambi Jadi aku Ngerasa Jambi ini ternyata mirip-mirip sama Bandar Lampung ya Bandar Lampung Tanjung Karang Ini menurutku mirip-mirip Atau memang Satu Sumatera ini kotanya memang mirip-mirip ya Gitu Aku ngerasa tadi pas jalan ya Dari penginapan Karena aku nginep di Homestay gitu Terus kesini Sekitar 5 kilo Sepanjang jalan tuh aku ngerasa Kok ini kayak di Bandar Lampung gitu loh Mirip-mirip sama Bandar Lampung Gitu Terus Yuk Kita naik Ke jembatannya Naiknya dari sini Jadi ini Kalau malam temen-temen Disini tuh ada banyak yang jualan-jualan Sepanjang jalan ini Tuh Cuman kalau pagi ya Tutup Nanti bukanya kalau malam Dan kalau malam memang disini Sepertinya seru ya Ngeliatin Sungai Ngeliatin Jembatan Ini kayak jembatan Banyak lampu-lampunya Kalau malam lampu-lampunya nyala Jadi Seru Dan Ayo aku ajak temen-temen untuk Naik Atau menyeberang Dari Sisi sini Ke Sisi sana Let's go Apakah bayar Gak tau ya Aku ya Yuk Langsung aja Jadi Naiknya dari Sini Tuh Terus disana tuh ada mal Itu namanya WTC Batanghari Jadi Di Jambi ini Setau aku ada 2 mal Yang Besarlah Ada WTC Batanghari Yang dibelakang kita sekarang Sama ada mal Jambi Town Square Atau Jamtos Jadi ada 2 mal Yuk Langsung nyeberang Kita Naik ke jembatannya Naiknya dari sini Dari sini Dari sini Salah Ada jualan-jualan Dari sini Ini banyak banget Yang Bukalapak Tuh Full Bukalapak disini Kita naik Cuman kayaknya ini kurang Kurang kerawat ya Kayak kotor gitu Tuh Lumayan kotor Dan kalo ngeliat Yang jualan tuh Beginilah Oke kita naik Jadi kita sudah berada di Atas jembatannya Dan ternyata Ini jembatannya lumayan lebar loh Ini lebarnya Sekitar 4,5 meter Terus Panjangnya Dari jembatan ini Adalah 503 meter Jadi nanti kita akan Menyeberangi jembatan ini Sampai ujung Dan balik lagi Jadi pulang pergi Jembatan ini doang Udah 1 kilo ya Dan seperti inilah Di Tengah-tengah Belum tengah-tengah sih ini Nih Tuh Wah itu ada Kapal Yang bawa Batubara Eh gak ada yang kosongan itu ya Kapal tongkang Jadi ini emang Tempatnya Kapal-kapal tongkang Untuk Lewat nih disini Sayangnya gak ada yang berisi ya Kapal tongkangnya Seru kalo ada yang isi Terus lewat di bawah gitu Dan Airnya ini Agak-agak coklat gitu ya Wiss Seru sekali Terus tinggi banget Itu tiangnya Tiang jembatannya tinggi banget Keren Tuh ya teman-teman Ini 4,5 meter Lebarnya Tapi ini tidak bisa dilewati Oleh motor Kendaraan apapun tidak bisa lewat sini Ini khusus Ini khusus Untuk pejalan kaki saja Seru banget ya Sekarang jam 9 pagi By the way Jadi Sehat untuk Olahraga Terus di bawah ini Di bawah jembatan ada Perahu yang parkir Ini Gak ada orang ya Perahunya ditinggal aja gitu Gak ada orang ya Kita sudah mau sampai Di ujung jembatan Dan kalau sudah mau sampai di ujung ini Kita bisa ngeliat Towernya ya Gentala Arashi Tower Tuh Wiss Dia towernya kayak gini Dia kayak apa ya Kayak tower masjid gitu sih sebenernya Terus di paling atasnya itu ada jamnya Tuh Gak tau itu Yang ditunjukin jam Wilayah mana itu ya Tuh Wah keren sekali Terus disini ada tulisan Jambi kota seberang Jambi kota seberang Apa artinya itu Terus ada kapal-kapal Ini bisa kayaknya Nyebrang pake kapal gak ya Kok pengen ya Aku nyebrangnya pake kapal Karena jalan lumayan Kalau kita balik lagi jalan kaki Itu 500 meter lagi Bisa gak ya kita pake Perahu-perahu itu Dari mana yang naik ya Aduh pengen banget aku naik Perahu Tuh 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 Oh dari sini Tuh Dari sini ada nih Kita coba ya Kita tanya-tanya warga Apakah bisa naik perahu Nah itu kapal tongkangnya Lagi lewat Bawa jembatan Aduh sayangnya aku udah sampe sini ya Tuh Ini WTC Batanghari Ini kapal tongkangnya Ternyata ditarik sama 3 kapal Eh 2 narik 1 dorong Yuk Kita turun Coba kita cek Bisa gak naik perahu Untuk nyebrang dari sini Ke sana Dan seperti ini Untuk towernya ya Ini aku di bawahnya Tower Tower Gintala Arashi Tuh Wih enaknya adem Sudah di bawah Ini tinggal Ke perahu aja sih Cuman Aku gak tau nih Naik perahunya yang mana ya Lihat Disini sih banyak perahu-perahu sebenernya Cuman gak tau nih Naiknya yang mana ini Kanan gak ada orang ya Ada perahu-perahu Nah Ini kayaknya nyebrangnya dari sini Ke sana tuh Di bawahnya Mall WTC Batanghari tuh Nyebrangnya Cuman aku gak tau Dimana ini perahunya Inilah Kelakuan random begini nih Yang Suka kadang Menyesatkan ini By the way Kita berangkat bisnya itu Jam 12 Jadi sekarang masih jam setengah 10 Masih sangat aman sih Nah Kayak gini temen-temen Jadi Nyebrang kayak gini nih Ayo dong Yang mana nih kita nanya kapalnya nih Aku pengen nyebrang ini Tuh Gak tau ya Ini tarifnya berapa ya nyebrangnya Kalau 5000 10.000 Worth it lah Mana itu Ada perahu juga disana Kok gak ada yang kesini ya Ini nih Kayaknya nanti aku tanya bapak ini deh Yang baru Nyebrang Sebentar nyebrangnya Paling cuma 3 menit Gak nyampe ya Cepet banget Ini udah mau sampe nih Ada apa di ujung itu pak Ada apa di ujung itu pak Ada apa di ujung itu pak Iya 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 Tuh 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 Oke Wih ini kapalnya nih jadi ceritanya nih aku minta bapaknya untuk muter-muter dulu kita jalan-jalan dulu waduh nih dermaganya agak mengerikan sikit Oke yang ini Pak nggak usah betul Oke megang air jadi agak megang air jadi agak wis-jalan jalan-jalan tuh Hai hehehe aman ini Pak ya jarang-jarang ini Pak naik ini Pak nggak ada di Jakarta Pak nah itu sudah betul itu apa pake solar Pak Oh itu bensin apa mesin apa itu Oh karena biasa pakai Yamaha Yamaha itu wih naik perahu asik seru banget seru sekali jarang-jarang orang Jakarta itu norak kayak gini temen-temen nggak ada di Jakarta kayak gini-gini ada sih cuman kayak perahu gini kan perahu-perahunya para pencari ikan gitu-gitu ya tuh lihat ini warna airnya agak coklat-coklat uh 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 kirain ular kaget aku ini dermaga-dermaganya Pak Oh dermaga Dermaga-dermaga tuh taman anggar batik jadi kayaknya di sepanjang pinggiran sungai ini ya nggak di sepanjang sih ya pokoknya sampai depan sana itu kayaknya banyak tempat-tempat wisata gitu terus ini penyeberangan penyeberangannya halo halo situ apa tuh Hai kalau ke Masjid mana Pak Masjid sini ya sini ya Nah di sini arusnya mulai berasa ya tadi di pinggir-pinggir itu tuh nggak berasa Hai itu besar-besar kemana Pak yang besar kemana kemana itu Oh ada kapal-kapal besar Hai kalau itu kayaknya ke laut eh jauh ngasih laut dari sini Oh Oh punya partai udah pak Hai tak seberang lagi BNPB itu badan nasional penanggulangan bencana tuh kapalnya ada di sini ini nggak tahu ya aku ngomong kedengeran apa enggak ini soalnya mesinnya lumayan berisik mesinnya tuh lihat-lihat-lihat ini mulai berasa arusnya ini nggak tahu lah ini kita video apa ini video biska video perahu ini Hai tuh seru ya seru ya seru ya seru enggak seru enggak seru enggak sayangnya tidak ada kapal tongkang lewat ya kalau ada kapal tongkang lewat depan kita seru banget ini Hai jadi wih po makin-makin-makin berasa ya woi aku sih bisa berenang teman-teman cuman HP dan kawan-kawan ini nggak bisa berenang ini kalau aku sih berenang yang gampang Oh ini kita ke Jermaga yang ini eh 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 goyang-goyang kapalnya goyang-goyang kapalnya Hai perahunya maksudnya Oh ini kita mau ke masjid Hai emm Masjid Jami nya kota Jambi lah ini Masjid seribu tiang nanti kita ke situ ya ke masjidnya ya pokoknya ini video kita review Jambi lah pokoknya review Jambi karena ini aku baru pertama kalinya ini jadi sangat excited sekali itu mall WTC udah jauh ya Hai pejembatan Gentala RC Arasi udah jauh juga ini memang merah putih semua kapalnya pak Oh emang buat 17-an ini Oh bener buat 17-an jadi khusus 17-an warnanya merah putih semua ini dermaganya ini dermaga berapa ini udah sampai nah ini si bapaknya langsung kembali tuh jadi tadi aku mutar-mutar itu Rp50.000 murah ya Ayo pak Wih daya da da si bapaknya ini aku megang air2 ini jadi nggak bisa ngezoom-ngezoom ini tuh aku nggak tahu ya harga normalnya berapa ini kalau nyebrang tanpa muter-muter tadi aku muter-muter soalnya jadi trimak rp40.000 kalau nyebrang harusnya paling Rp10.000 ya kita ke atas lagi kesana naiknya nah ini naik-naik kita disampingnya WTC Batanghari ada sim keliling ini ruko-ruko gitu lah oke kita cari makan dulu selamat menikmati oke jadi aku sudah sampai di kantor perwakilannya ramayan di Jambi ini untuk alamatnya dan ada untuk nomor HPnya jadi ini bisa dibilang jalan ring road atau jalan apa ya lingkar luarnya dari kota Jambi lah jadi kendaraan-kendaraan besar siap kendaraan-kendaraan besar seperti truk bus itu semua lewat sini gak boleh masuk kota dan inilah bus yang akan aku naiki dari Jambi menuju ke Jakarta wah ini pas banget sih aku berharap semoga dapatnya yang Moro Daddy dan ternyata hari ini yang jalan yang menggunakan bodi buatan Moro Daddy mari kita lihat busnya ini dia wih liverynya yang berwarna putih ya karena livery Ramayana yang dulu gak begini teman-teman dan seperti biasa Ramayana emang langganan memakai bodi Moro Daddy Prima ini yang Patriot nih dengan kode bodi TE227M TE itu adalah Travego Edition dua-duanya itu adalah tahun 2022 tujuhnya adalah tingginya 3,7 meter dan M nya adalah multi glass atau double glass jadi seperti ini tuh hari ini yang berangkat cuma satu bus ya dari Jambi terus aku melakukan pemesanan tiketnya itu langsung ke kantor perwakilannya Ramayana Jambi dan aku dapet kursi di belakang jadi Ramayana ini emang dari Jambi penumpangnya bagus ya ya bisa dibilang full-full terus hari ini aja penumpangnya full makanya aku pesan tiket itu kalau gak salah Hamin 1 ya Hamin 1 udah dapet kursi yang lumayan belakang nah bus ini total kursinya itu ada 28 saja jadi untuk kelas eksekutif ini bisa dibilang yang paling oke lah ya kursinya cuma 28 doang jadi jarak antar kursinya lega sekali nanti kita lihat di bagian dalamnya terus di sebelah sini untuk toiletnya terus ya beginilah unitnya bagus ya seneng deh aku Morodadi Prima gitu loh jarang-jarang aku naik bus dengan bodi Morodadi terus belakangnya begini ada tulisan Ramayana ya iyalah kan bus Ramayana mohon maaf agak berisik ya ini pinggir jalan banget ini kantor perwakilannya Ramayana dan di sepanjang jalan ini ada banyak sekali kantor perwakilan bus sampai di ujung sana ada Epastar ada Rapi ALS disana kemarin yang kemarin kita turun terus terminal juga gak jauh dari sini mungkin sekitar 400 meter terminal Alambarajo terus TAM Cargo juga disini poolnya pokoknya disini yang berhubungan dengan ekspedisi truk-truk bus ini banyak sekali disini wih bagus ya truknya hitam full black oke jadi kita tukar tiketnya dulu kita masuk ke perwakilannya untuk tukar tiketnya jadi untuk tiketnya itu harganya 550 ribu rupiah dari Jambi ke Jakarta nanti aku turunnya itu di Terminal Bayangan Kebun Jeruk dekat rumah turunnya yuk kita masuk dulu ke kantor perwakilannya mesinnya udah nyala loh padahal berangkatnya masih lumayan lama biar adem dalamnya bagus 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 yuk jadi kita sudah tukar tiketnya dan ini tiketnya bagus loh ada amplopnya ternyata yang pakai amplop kayak gini khusus dari Jambi saja tuh ini di amplopnya ada alamatnya eh 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 ada alamatnya ada nomor HPnya tuh ya ada nomor bisnya ada namanya hadir 1 jam sebelum berangkat gratis makan terus ada trayeknya dari mana Jambinya mana nih oh ini nih dari Solo Kelaten Jogja sampai Pekanbaru tuh laporkan di loket sebelum naik bus terus untuk tiketnya kayak gini wih tiketnya bagus loh bus malam cepat PO Ramayana eksekutif ada namanya dari Jambi tujuan Jakarta nomor kursinya 16 sudah lunas terus tanggal berangkatnya hari ini tanggal 15 hari Kamis jam berangkatnya jam 12 waktu kumpul jam 11 ini untuk capnya tuh ada capnya jadi tiketnya bagus ya dia selain tiketnya kayak gini ada amplopnya juga keren dan penumpangnya udah pada masuk tuh ya kita nomor 16 berarti baris ke 4 lah 1 2 3 4 wah disini kita nih belakang banget nomor 16 dari 28 kursi yang ada gitu jadi penumpangnya udah pada naik ya bentar lagi lah kita naik ya nah ini untuk bagian depan dari busnya bagus ya tuh lampunya Patriot sudah LED projector harusnya lampu saya ini juga sudah LED terus ada wingletnya wingletnya warna ungu juga jadi cakep masuk dengan warna bodinya terus ada lampu tambahan di samping plat nomor itu wajib sih lampu tambahan buat di Sumatera karena di Sumatera jalannya di beberapa tempat lumayan bukan lumayan ya gelap sekali tuh terus ada running textnya untuk jurusannya Jambi Palembang Jogja Solo tuh bagus sekali ya seren deh unitnya tuh mulus gitu loh kelihatan unit yang sangat dirawat dengan baik terus nomor bodinya 059 oke kalau gitu yuk sekarang kita masuk ke dalam bisnya oke teman-teman karena videonya sudah terlalu panjang maka kita akan lanjutkan perjalanan bersama Besra Mayana dari Jambi menuju ke Jakarta di video part selanjutnya jangan lupa di subscribe channel Mas Arkan supaya gak tinggalin update perjalanan terbaru dari Mas Arkan dan jangan lupa beli merchandise Mas Arkan di Shopee ataupun di Tokopedia ketik aja namanya akan 1 terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin dan sampai bertemu di video selanjutnya dadah selamat menikmati